Dan kemudian tadi Presiden juga sudah memutuskan kita lakukan studi lanjutan. Kami untuk mengintegrasikan sistem moda di Jakarta, Jabodabek. Jadi jangan pecah-pecah ada BUMN, ada Pemda, ada Pusat. Jadi bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi. Jadi sekarang Presiden beritakan selama satu bulan untuk menyusun struktur organisasinya. Dan kemudian nanti bagaimana orang bisa beli karcis gratis, eh karcis terusan. Terusan nanti karcis bulanan untuk satu angkutan misalnya dari Bogor, kemudian naik LRT, terus nanti mungkin yang campur dengan bus Transjakarta dan seterusnya. Atau dari Bandung, naik M apa, naik apa namanya itu, speed train ke Jakarta, langsung LRT, langsung nanti bus. Jadi intinya kita akan mengurangi penggunaan kendaraan-kendaraan pribadi dengan mendorong perbaikan kendaraan-kendaraan publik yang dibuat nyaman. Dengan tentu ongkos yang sangat memadai. Nah ini saya kira dalam satu bulan Presiden berikan perintah untuk kita menyiapkan bentuk organisasinya dan kira-kira bagaimana nanti subsidi-nya. Jadi nanti tadi ada Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten, Menteri Perhubungan, BUMN, Keuangan, saya sendiri, dan beberapa menteri lain. Itu tadi inti rapatnya. Ya nanti akan kita cari bentuknya. Selama satu bulan ini kita akan blitz down semua permasalahannya. Nanti akan kita tanya dari pendapat publik juga bagaimana kira-kira eloknya organisasinya ini kita buat. Kita dengarin pendapat semua orang nanti. Kita akan lihat misalnya, karena ini kan sekarang kerugian negara dengan transportasi ini kan ratusan triliun juga. Iya kan? Jadi karena polusi lah, karena apalah gitu. Jadi kita ingin mengurangi publik transportasi, apa, motor-motor pribadi dengan mobil-mobil listrik, dengan menyiapkan mobil-mobil angkutan publik yang bagus. Terus misalnya seperti bus listrik, kan harganya lebih mahal dari bus diesel. Ya kita kasih 15 tahun daripada 10 tahun masa pembayarannya sehingga kosnya juga turun. Efisiensi intinya yang kita lakukan. Ya di LRT semua kan tadi diminta juga di studi. LRT dari Bogor langsung nyambung kepada LRT yang sekarang. Kemudian juga tadi MRT supaya juga di cross. Kenapa? Karena sekarang ini penggunanya baru setengahnya dari MRT. Kenapa itu perlu tadi dilihat? Karena mungkin baru satu jalur. Kita mungkin mau bikin tadi beberapa jalur ke depan. Dan kemudian tadi Presiden juga sudah memutuskan kita lakukan studi lanjutan untuk LRT di Bali dari lapangan terbang sampai kepada apa namanya Seminyak. Dan kalau perlu nanti terus sampai ke Canggu, itu 20 km-an. Dan nanti kita sedang mempertimbangkan, memasukkan harga tiket berapa, 1-2 dolar setiap penumpang pakai tidak pakai. Sehingga dengan Dianto membayar yang publik juga akan bisa jalan. Termasuk tadi di sini memperbaikin tadi kereta api dari mana? Dari airport yang sampai ke Canggu. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui syarikat digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, berpercaya.